Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reproduksi tumbuhan dan hewan dan untuk bagian pertamanya adalah reproduksi tumbuhan angiospermai Mari kita ingat kembali Saat pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia Bagaimana dengan reproduksi tumbuhan dan hewan? Dapatkah tumbuhan dan hewan bereproduksi? Bagaimana cara tumbuhan dan hewan bereproduksi? Mari kita pelajari bersama Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini Kita akan belajar tentang reproduksi angiospermai yang meliputi Reproduksi aseksual alami, reproduksi aseksual buatan, dan reproduksi seksual angiospermai Kita masuk ke materi pokok Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 2013 halaman 54 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 85 Tumbuhan angiospermai disebut juga tumbuhan berbiji tertutup Tumbuhan angiospermai dapat dibedakan lagi menjadi dua kelompok Yaitu monokotil atau biji berkeping 1 dan dikotil atau biji berkeping 2 Adepun reproduksi pada angiospermai dapat diringkas pada bagian sebagai berikut Reproduksi angiospermai dibedakan menjadi dua Yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif Reproduksi aseksual dapat dibedakan lagi menjadi dua Yaitu reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan Mari kita bahas satu persatu Reproduksi aseksual angiospermai merupakan reproduksi angiospermai yang tidak melibatkan peleturan sel sperma dan ovum Reproduksi aseksual angiospermai disebut juga reproduksi vegetatif atau reproduksi secara tak kawin Berdasarkan terjadinya reproduksi aseksual angiospermai dibedakan lagi menjadi dua Yaitu reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan Coba buka buku paket kurikulum 2013 halaman 55 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 86 Reproduksi aseksual angiospermai akan dibedakan setidaknya menjadi empat Pertama adalah rizoma atau akar tinggal Yaitu ruas-ruas batang yang tumbuh menjelar di dalam tanah Dari tiap ruas tersebut dapat tumbuh akar yang bisa tumbuh menjadi individu baru Contoh tumbuhan yang bergembang biak dengan rizoma atau akar tinggal Ada arah lain adalah rumput, kemudian jahe, lengkuas, kunyit, termasuk juga padi Yang kedua adalah geragi atau stolon Yaitu ruas-ruas batang yang tumbuh menjelar di atas tanah Dari tiap ruasnya dapat tumbuh akar yang bisa tumbuh menjadi individu baru Contoh tumbuhan yang bergembang biak dengan geragi atau stolon adalah pegagan dan stroberi Yang ketiga adalah umbi Umbi akan dibagi lagi menjadi tiga yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang Umbi lapis adalah susunan berlapis-lapis yang terdiri atas struktur menyerupai daun yang menebal lunak dan berdaging Serta terdapat batang yang berupa bagian kecil di bagian bawahnya Contoh tumbuhan yang bergembang biak dengan umbi lapis adalah keluarga bawang Yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang daun atau onclang, termasuk juga bunga lili Umbi yang berikutnya adalah umbi akar Umbi akar yaitu bagian akar yang mengalami pengembungan dan berisi cadangan makanan di dalam tanah Jika umbi akar ini ditanam beserta pangkal batang Maka dapat tumbuh tunas yang dapat bergembang menjadi individu baru Contoh tumbuhan yang bergembang biak dengan umbi akar antara lain adalah worte, loba, dan juga singkong Umbi yang terakhir adalah umbi batang yaitu Batang tumbuhan yang mengalami pengembungan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan Jika batang ini ditanam, maka dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru Contoh tumbuhan yang bergembang biak dengan umbi batang adalah dalia, talas, dan juga kentang Reproduksi asesual alami amiosperma yang terakhir adalah tunas Tunas akan dibedakan lagi menjadi dua yaitu tunas biasa dan tunas adventif Tunas biasa adalah tumbuhnya mata tunas pada jaringan meristem yang dapat tumbuh menjadi individu baru Biasanya terdapat pada ujung akar yang akan muncul ke tanah dan tumbuh menjadi individu baru Contoh tumbuhannya adalah pisang dan juga bambu Tunas yang kedua adalah tunas adventif Tunas adventif adalah tumbuhnya mata tunas bukan pada jaringan meristem tetapi pada jaringan yang sudah dewasa Tunas adventif akan dibagi menjadi dua lagi yaitu tunas adventif akar atau disebut juga kuncup adventif akar Tunas adventif akar contohnya adalah tanaman cemara kemudian sukun Selanjutnya buka buku paket kurikulum 13 halaman 57 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 87 Kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah reproduksi aseksual buatan angiosperma Yaitu reproduksi yang tidak melibatkan pelaburan seosperma dan ovum dan terjadi dengan bantuan oleh manusia Reproduksi aseksual buatan akan dibedakan lagi menjadi lima Pertama adalah menjangkau Menjangkau yaitu upaya menumbuhkan akar pada batang tanaman dengan cara mengelupas kulit kayu sampai bagian kambium Dan dibungkus dengan tanah serta ditutupi sabut kelapa atau plastik yang dilubang Dibiarkan selama 2-6 bulan sampai tumbuh akar Lalu jika sudah tumbuh akar dapat dipotong dan ditanam langsung ke dalam pot atau tanah sehingga tumbuh menjadi individu baru Contoh tumbuhan yang dapat dicangkau adalah tumbuhan yang memiliki kayu Contohnya mangga, kemudian jeruk dan juga jambu Reproduksi buatan yang berikutnya adalah setek Setek yaitu cara perkembang biarkan tanaman dengan memotong bagian batang tanaman lalu ditanam langsung ke dalam tanah sehingga tumbuh menjadi individu baru Contoh tanaman yang dapat disetek adalah singkong, kemudian rumput gejel dan juga pohon seruni Reproduksi buatan yang berikutnya adalah merunduk Merunduk ialah membenamkan bagian batang tanaman ke dalam tanah kemudian ditimbun dan dibiarkan selama beberapa saat atau beberapa bulan sampai tumbuh akar Jika sudah tumbuh akar dapat dipisahkan dari tanaman indonya dan tumbuh menjadi individu baru Contoh tanaman yang dapat dilakukan perkembang biarkan dengan merunduk adalah tanaman yang memiliki batang yang lentur misalnya, alamanda dan juga melati Berikutnya reproduksi buatan selanjutnya adalah menyambung atau enten Menyambung atau enten adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambungkan dengan batang tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya Sifat kedua tanaman yang disambungkan tetap tidak akan menyampur atau berdiri sendiri-sendiri Misalnya menyambung terong hijau dan terong ungu maka di satu pohon itu akan tumbuh dan menghasilkan buah terong yang satu hijau dan yang satu ungu Atau yang lebih banyak lagi dilakukan adalah menyambung beberapa tanaman bunga Bougainville yang memiliki warna berbeda-beda Warna ungu disambung dengan kuning, dengan oran, dengan putih dan lain sebagainya Sehingga dalam satu pohon terdapat Bougainville yang memiliki berbagai macam warna Dan yang terakhir reproduksi asesual buatan yang dapat dilakukan ialah menempel atau okulasi Yaitu menempelkan mata tunas dari batang tumbuhan satu ke batang tumbuhan lain yang sejenis tetapi berbeda sifatnya Sifat tanaman yang dilakukan okulasi akan bercampur Misalnya Pohon jeruk yang memiliki buah besar disambungkan dengan pohon jeruk yang memiliki akar kuat Sehingga dihasilkan tanaman baru jeruk yang memiliki akar kuat dan buah besar Selanjutnya kita masuk ke reproduksi seksual aniospermae Reproduksi seksual aniospermae disebut juga dengan reproduksi generatif atau reproduksi sejarah kawin Yaitu reproduksi tumbuhan aniospermae yang melibatkan peleburan se-seperma dan ovum Reproduksi seksual tumbuhan aniospermae akan menggunakan organ reproduksi yang disebut bunga Yang memiliki alat kelamin jetan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putih Reproduksi seksual tumbuhan aniospermae tersebut terdiri dari 5 tahap sebagai berikut 1. Pembentukan sel gamet atau gametogenesis 2. Penyerbukan atau polinasi 3. Pembuahan atau fertilisasi 4. Penyebaran biji Dan 5. Perkecambahan Kita bahas Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 2013 halaman 6-5 Dan buku paket kurikulum 2006 halaman 8-7 Pembentukan sel gamet atau gametogenesis Ada dua macam Spermatogenesis yaitu Pembentukan sperma terjadi di benang sari Sedangkan oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur terjadi di ovarium Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam reproduksi seksual aniospermae atau bunga dapat dilihat sebagai berikut Pertama kamu bisa melihat alat kelamin jantan bunga yaitu benang sari nama lainnya adalah stamen Stamen akan dibagi lagi menjadi dua yaitu antera atau kepala sari dan filamen atau tangkai sari Kemudian untuk alat kelamin betina bunga adalah putih nama lainnya karpel Terdiri dari stigma kepala putih dan stilus tangkai putih Di ujung bagian bawah setilus tangkai putih akan terdapat ovarium atau bakal buah Yang di dalamnya terdapat ovule atau bakal biji Kemudian untuk menarik serangga biasanya bunga akan memiliki mahkota bunga Atau yang disebut peta Untuk melekatkan bunga ke tangkai bunga akan terdapat reseptakel atau dasar bunga Dan untuk melindungi bunga saat masih kuncup akan terdapat sepal atau kelopak bunga Selanjutnya buka buku paket kurikulum 13 halaman 66 dan kurikulum 2006 halaman 87 Tahap kedua dari reproduksi seksual angiosperma adalah penyerbukan atau polinasi Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Berdasarkan asal serbuk sarinya penyerbukan dibedakan menjadi empat Satu penyerbukan sendiri atau autogami Yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari satu bunga Penyerbukan sendiri ini terjadi pada tumbuhan yang hanya memiliki satu bunga dalam satu pohon Misalnya kembang sepatu Dua penyerbukan tetangga atau keitonogami Yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon Penyerbukan tetangga terjadi pada tumbuhan yang dalam satu pohon terdapat banyak bunga Contohnya adalah jambu, kemudian jeruk, dan juga mangga Tiga penyerbukan silang atau alogami atau disebut juga senogami Terjadi jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga yang berbeda pohon tetapi satu jenis Biasanya terjadi pada tanaman yang tumbuh di sawah dan dibantu oleh angin Contoh tanamannya adalah jagung, padi, dan lain sebagainya Yang keempat penyerbukan bastar atau hibridogami Yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga yang berbeda pohon dan juga berbeda jenis Biasanya penyerbukan bastar ini tidak berhasil Tetapi jika berhasil, dia akan menghasilkan individu baru yang memiliki spesies baru Contoh tumbuhan yang dilakukan penyerbukan bastar adalah bunga matahari memiliki putih Kemudian serbuk sari berasal dari bunga soka Selanjutnya berdasarkan perantara yang membantu terjadinya penyerbukan Penyerbukan dibedakan lagi menjadi lima Pertama adalah anemogami jika perantarannya berupa angin Contohnya adalah tumbuhan padi dan jagung Yang kedua adalah entomogami Yaitu perantarannya berupa serangga Contohnya adalah tumbuhan bunga matahari dan bunga mawar Biasanya yang penyerbukan dibedakan serangga tumbuhannya akan berwarna-warni dan berbau harum untuk menarik serangga Kemudian yang ketiga adalah ornitogami jika perantarannya berupa burung Contohnya adalah tumbuhan bunga cangkring dan dedep Yang keempat adalah kiropterogami jika perantarannya berupa kelelawar Contohnya adalah tanaman kaktus Dan yang kelima antropogami jika perantarannya dilakukan oleh manusia Hal ini dilakukan pada tumbuhan yang sulit untuk melakukan penyerbukan secara mandiri atau alami Sehingga dibantu oleh manusia Contohnya adalah tanaman anggrek dan tanaman salak Selanjutnya buka buku paket ke halaman 71 untuk kurikulum 13 dan kurikulum 2006 halaman 87 Tahap ketiga dari reproduksi seksual angiosperma adalah pembuahan atau fertilisasi Setelah serbuk sari jatuh ke kepala putih atau terjadi penyerbukan Maka akan menyerap air sehingga berkecamba dan membentuk buluh serbuk sari Bulu serbuk sari tersebut kemudian akan tumbuh dan bergerak menuju ke bakal buah atau ovarium melalui tangkai putih Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat dua inti sperma Inti sperma vegetatif akan berperan sebagai penuntun gerak atau penunjuk jalan Sedangkan inti sperma generatif akan membelah dua dan berfungsi untuk melakukan pembelahan ganda Pembuahan ganda pada angin sperma tersebut meliputi Satu, pembuahan pertama yaitu inti sperma generatif akan Ulangi, inti sperma generatif satu akan melebur dengan ovum sehingga menghasilkan zigot Zigot kemudian akan berkembang menjadi embryo atau lembaga yang berada di dalam biji Pembuahan kedua terjadi antara inti sperma generatif dua melebur dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperma Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan dalam biji dan buah Selama biji belum berkecamba dan tumbuh menjadi individu baru Gambarnya dapat diperhatikan sebagai berikut Tahap keempat dari perkembang biakan seksual yang sperma ialah penyebaran biji Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 72 Hasil dari pembuahan ganda tadi ialah zigot yang berada di dalam biji dan terbungkus oleh endosperma di dalam buah yang berfungsi sebagai cadangan makanan sampai biji tersebut tumbuh Biji adalah sebuah embryo yang dapat tumbuh menjadi calon individu baru Akan tersebar ke berbagai tempat sampai menemukan kondisi yang tepat agar dapat mulai berkecamba Berdasarkan jat perantaranya, proses penyebaran biji tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam Antara lain, anemokori jika penyebaran bijinya dengan perantara angin Biasanya biji tumbuhan ini akan memiliki bulu yang seperti sayap dan ringan Contoh tumbuhannya adalah dandelion dan angin adenium atau kampu jahat jepang Berikutnya adalah hidrokori jika penyebaran bijinya dengan perantara air Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di pinggir perairan dan memiliki buah yang ringan atau berunggah Contohnya kelapa dan bakau Berikutnya zookori jika perantara penyebaran bijinya berupa hewan Contohnya adalah Dibagi lagi menjadi empat Entomokori jika dibantu oleh Serangga yaitu contoh tumbuhannya wijen dan tembakol Kemudian ornitokori jika penyebaran bijinya dibantu oleh burung Contohnya adalah tumbuhan beringin dan penalu Kemudian Kirokterogami jika Kirokterogori jika penyebaran bijinya dibantu oleh kelelawar Contohnya adalah jembu biji dan papaya Dan selanjutnya Mamokori jika penyebaran bijinya dibantu oleh binatang mamalia Contohnya adalah kopi luak Dan yang terakhir Penyebaran biji yang terakhir adalah antropokori yaitu dibantu oleh manusia Biasanya pada tanaman untuk pertanian Misalnya padi, jagung, dan lain sebagainya Selanjutnya buka buku paket Kirokterogori 13 selama 76 Tahap terakhir dari reproduksi seksual Angiosperma yang adalah perkecambahan Biji yang tersebar ke berbagai tempat Akan berada dalam kondisi dormansi Dan berakhir saat mengalami perkecambahan Bila menemukan kondisi yang tepat Dormansi yaitu Peristiwa saat biji mengalami fase istirahat atau tidur Dan perkecambahan yaitu Mulai tumbuhnya biji menjadi individu baru Ditandai dengan tumbuhnya akar dan pucuk daun Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan Ada dua yaitu Faktor internal terdiri dari Gen, hormon, dan ukuran biji Faktor internal ini berasal dari dalam tubuh Atau biji tanaman itu sendiri Faktor yang kedua adalah faktor eksternal Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar tumbuhan itu Antara lain air, cahaya, kelembapan, dan juga suhu Dan tadi yang sudah kita pelajari hari ini Apa saja coba kita ingat kembali Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan antara reproduksi aseksual dan seksual angiospermae? Identifikasilah macam-macam reproduksi aseksual alami angiospermae Jelaskan macam-macam reproduksi aseksual buatan angiospermae, beri contoh Jelaskan tahap-tahap reproduksi seksual angiospermae Analisis lah pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan angiospermae Demikian tadi pelajaran kita pagi ini Mudah-mudahan anak-anak ingat dan pelajaran kita bermanfaat Jangan lupa untuk mengerjakan tugas Dari fotokopi atau dari google form Yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdala bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mengeklik tanda like dan subscribe bagi yang belum pernah Terima kasih